Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd Sahabat-sahabat tercinta Alhamdulillah kita sekarang ada di 10 hari terakhir Di bulan Ramadhan Sudah saya sampaikan di forum ini Apa yang harus kita lakukan? Kita lebih kiat lagi dalam ibadah Karena Nabi SAW Shadda mi'zarah Beliau mengencangkan sarungnya Ahya layilahu Beliau kurangi jam tidurnya Dan ayuqadu ahlahu Nabi ajak keluarganya untuk ibadah Nah sekarang akan kita bahas Ada Dua amalan Yang bisa kita kerjakan Secara sungguh-sungguh Di 10 hari terakhir Satu apa? Sholat malam Sholat malam ini Sahabat-sahabat Bisa dalam bentuk tarawih Bisa dalam bentuk tahajud Apa bedanya tarawih dan tahajud? Kalau kita awali Tarawih itu Kalau kita sebelum tidur sholat 11 rakaat Itu disebutnya tarawih Tapi kalau yang 11 rakaat itu Dilakukannya Dengan Diawali tidur dulu Itu suka disebut dengan Tahajud Itu hanya Penamaan saja Intinya Ibadahnya itu-itu juga Ini merujuk kepada hadis Yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah R.A. Dalam hadis Adalah Nabi S.A.W Baik di bulan Ramadan Atau di luar Ramadan Beliau tidak pernah lebih Dari 11 rakaat Kamu tidak perlu bertanya Bagaimana indah Dan panjangnya Bacaan Rasul Kemudian Nabi S.A.W 4 rakaat Kamu tidak perlu nanya lagi Betapa indah Dan panjangnya Bacaan Rasul Kemudian Rasul Tutup Itu semua dengan 3 rakaat Ini Sohih Bukhari Makanya Ada di antara Ahli fikih Yang berkesimpulan Bahwa yang dimaksud dengan Mengisi 10 hari terakhir Dengan tarawih Artinya Bacaan-bacaannya Lebih panjang lagi Bukan rakaatnya Yang ditambah banyak Bukan Tetapi Bacaannya Diperpanjang Surat-suratnya Panjang-panjang Aduh Saya kan Hafalan Kur'annya Terbatas Maka kita bisa Membaca Satu surat Beberapa kali Dalam satu rakaat Boleh Contoh Di rakaat pertama Udah gitu Bismillah 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 Kulia Ayuhal Kafirun 5 surat Ruku Sujud Bangkit lagi Berdiri lagi Baca Fatihah Setelah baca Fatihah Yang tadi Diulangi lagi Karena memang Hafalannya Cuma 5 Anda ulangi lagi Nah Nanti rakaat ketiga 5 surat yang Anda hafal tadi Diulangi lagi Dan seterusnya Itu membuat Rakaat kita menjadi lebih panjang Karena memang Bacaannya Beberapa surat Begitu Ini Solusi bagi Anda yang Hafalannya terbatas Bagi yang hafalannya banyak Silahkan Kamu baca Yang kamu hafal Nabi itu pernah Solat Malam Beliau baca Tiga surat Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa Ya kalau kita Yakinlah Belum kuat Untuk seperti itu Minimal Setiap Surat Kesurat berikut Dihalangi Dengan Bismillah Begitu Nanti begitu surat berikut Bismillah Itu Cara yang dimaksud Dengan Memperlama Bacaan solat Itu Surat-surat Yang Kita hafal Bisa diulang-ulang Nah Jadi ada Ahli fikir Yang berpendapat Bahwa Cukup Dengan Sebelas rakaat Saja Mau dilakukan Sebelum tidur Ya Itu disebutnya Taraweh Atau sesudah tidur Itu disebutnya Tahajud Ada juga yang mengatakan Bagaimana Kalau saya Taraweh Juga Tahajud Bagaimana itu Di antara Ahli fikir Ada yang berpendapat Boleh Tapi Tahajudnya Jangan ditutup Dengan witir Jadi Anda Empat Rakaat Lakukan Salam Empat Rakaat Salam Boleh Empat Empat Boleh Dua 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 Nah Delapan kan Setelah delapan Anda jangan tutup Dengan witir Nanti misalnya Jam Dua Anda bangun Lalu Anda Solat Lagi Yaitu dengan Cara Dua rakaat Salam Dua rakaat Salam Dua rakaat Salam Dua rakaat Salam Delapan kan Tutup Dengan witir Nah itu yang Berpendapat Bahwa Setelah Tarawih Boleh Tahajud Selama Tarawihnya Belum ditutup Dengan witir Karena para ahli Sepakat La Witroni Villail La Witron Tidak ada Dua Witir Dalam Satu Malam Berarti Kalaupun Mau Anda Solat dulu Delapan rakaat Jangan ditutup Dengan witir Tidur Bangun lagi Nanti Terserah Mau jam Dua Mau jam Satu Kita Solat Lagi Itu Kemudian Namanya Solat Tahajud Delapan rakaat Baru tutup Dengan witir Itu Amalan Yang bisa Kita Lakukan Di Sepuluh Hari Terakhir Amalan Apalagi Nanti akan Kita bahas Di video Berikutnya Semoga Allah Menolong Kita Mempermudah Kita Untuk Mengisi Sepuluh Hari Terakhir Ini Dengan Amalan Amalan Terindah Selamat Menonaikan Ibadah Saum Semoga Allah Memberkahi Kita Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilha Illa Antah Astagfiruka Wa Atubu Ilaikum Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh